Selamat malam, teman-teman semuanya. Saya, Dr. Kati. Saya malam kali ini, saya ingin sharing mengenai anti-enetil di asparta atau anti-NDA reseptor kepalitis. Jadi, ini merupakan salah satu gambuan autoimun, di mana dijalannya seringkali menyerupai ketika datang adalah sejarah psikiatri. Jadi, gambuan ini sering kita menyerupai bahkan yang cukup meningkat terutama kejadiannya pada anak-anak. Oleh karena itulah sangat menarik terlebih dahulu kita membahas mengenai gambuan ini. Jadi, ini merupakan salah satu kes pendahuluan, di mana materi ini saya ambil dari Psychopath.com Jadi, ini adalah salah satu pengalaman di mana ada seorang dokter pada tahun SMM 2003 melihat seorang perempuan muda dengan anti-enetil yang tidak diperlapui penguatnya dan dirawat di ICU beberapa minggu. Perempuan tersebut dibawa ke rumah sakit karena adanya suatu perubahan akut dan perilakunya dan dijalat-djalat dari psikiatri yang berprogres sangat cepat menjadi tidak sadar dan mengalami hipogentilasi sentral. Kemudian pada wanita ini dilakukan investigasi diagnostik dan didapatkan hasil yang negatif kecuali diperlukan adanya suatu teratoma ovarian yang kecil dan diduga itu tidak berhubungan dengan gangguannya. Pasien memiliki kondisi klinis yang kurang bagus kemudian pasien ini diberikan terapi empiris berupa imunoterapi dan pasien kemudian akhirnya menunjukkan suatu perbaikan gejala. Jadi misafalitis dengan predominansi gejala psikiatri dan hipogentilasi pada wanita muda dengan teratoma ovarian dan membalikkan suatu imunoterapi merupakan salah satu gambaran klinis dari ditemukan pada salah satu dari tiga dokter dari tiga perempuan oleh teman-teman seorang teman-teman sejauhan. Jadi pada pemeriksaan cerebrus spinal pada kasus ini itu diduga adanya keterlibatan dari imunitas di mana kadar serum dan kadar cairan cerebrus penangnya negatif untuk antibodi neuronal pada waktu itu. Kemudian pada kasus ini dikatakan bahwa perlu waktu enam bulan untuk mengolah jaringan akhirnya ditemukan suatu pola adanya suatu reaktifitas neurofil pada sampel pasien-pasien dan kemudian pada akhirnya ditemukan suatu antigen NNDR sektor dua tahun kemudian. Penelitian ini atau penemuan ini sekarang kalau kita lihat untuk mencengi itu mungkin beberapa mundu beberapa center yang mampu untuk mengolah. Jadi ini merupakan kasus penyeluan dari pengalaman salah satu yang sejawab di luar negeri bagaimana pada awalnya kasus anti-NNDR reseptor reseptor reseptalitis itu merupakan suatu gangguan yang pertama kali ditemukan pada tahun 2007 awalnya diduga berlangsung berhubungan dengan gangguan karatnya plastik berbahama pada perempuan muda dengan terakhir namun saat ini dikenal sintrom ini bisa saja dan banyak tidak terjadi dari anak-anak anak-anak atau orang dewasa dengan hati-hubungan saat ini ada diagnosis dari anti-NNDR masih sering terjadi suatu keperlambatan diagnosis karena kurangnya pengetahuan kita atau pengalaman genus itu memegang apalagi gejala awal dari pasien ini adalah justru gejala-gejala psikiatri yang seringkali disalah diagnostiskan dengan psikosis fungsional atau sisa pengera kasus dari anti-NNDR encephalitis ini kemudian diangkat dalam sebuah film yang di alembring compile lalu bagaimana faktor fisiologi dari anti-NNDR encephalitis ini jadi pada anti-NNDR encephalitis adanya suatu auto antibody IDD itu melawan subunit GIL N1A dari reseptor NMDA jadi NMDA kita tahu merupakan suatu reseptor glukaman inotropik yang dimana ketika diaktifasi memediasi menggunakan transmitter eksikator melalui pertukaran dari kadar pion sodium dan kalsium melalui channel ini reseptor glukaman diaktifkan dengan beberapa langkah yang terjadi secara simul di polarisasi awalnya menghasilkan perpindahan dulu dari magnesium yang melutupi channel itu yang saya tunjukkan di dana belakang yang menyebabkan reseptor NMDA ini tetap dalam status tidak aktif pada awal kemudian glukaman dan glissin akan menempel pada masing-masing site di reseptor tersebut yang pada akhirnya menyebabkan terjadi pembukaan channel dan adanya ion sodium dan kalsium yang keluar masuk ketika aktifasi dari NMDA tidak hanya memiliki sifat dalam berperan plastisitas sinaptif atau long term potensiation tapi juga bersifat berlebihan adalah exit protoksi jadi ini merupakan proses dari aktivasi reseptor NMDA lagi kondisi non-aktif ini ada biar mesin menempel di reseptor NMDA sehingga keadaan NMDA ini berada dalam keadaan istilah kemudian diutama itu akan menempel pada NM2 subunit dan di sini pada NM1 subunit masing-masing yang menyebabkan magnesium ini akan nantinya pergi karena nanti di sini masih ada ketempel magnesium nanti ini masih dalam keadaan terblokin ketika kita buka menghubungi menempel kita pergi kemudian akan terjadi suatu depolarisasi dan aktifasi dari NMDA reseptor yang kemudian menyebabkan aktifat perginya sinusium materium dan kalsium itu masuk ke dalam reseptor ini sehingga menyebabkan aktifasi dari reseptor NMDA lain lalu kita bahas bagaimana signifikansi dari reseptor NMDA pada psikosis dan psisoprenia jadi sudah lama diketahui bahwa antagonis NMDA itu seperti yang subunit itu dapat memunculkan bijak seperti pasien-pasien psisoprenia reseptor NMDA ini berimplikasi dalam katogenisi psisoprenia baik atau bijak positif maupun bijak positif dari psisoprenia normalnya neurotransmitter bulutamat dengan persikotori itu menstimulasi reseptor NMDA di interneuron GABA sehingga menghasilkan pelepasan GABA dan GABA kemudian menghambat pelepasan dari dopamine di daerah atau jalur dari patoy misoling seperti apa kemarin yang diberhasilkan di bakal dan jalur glutamat ini istilahnya sebagai pembatas dari jalur dopamine di daerah misoling jika reseptor NMDA ini hipoaktif maka terjadi suatu inhibisi tonik di daerah misoling dopamine itu tidak terjadi yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya suatu diperdopan dan pada endingnya itu dapat menyebabkan keadaan misolindik keadaan dopamine di misolindik sehingga muncul kejalan-kejalan positif apakah keuangan amusinasi perilaku yang lebih bisa ini jadi kita lihat ini adalah daerah musoling TPA ke nukleus akumen ini TPA adalah daerah central mental area di daerah batang pot ini adalah nukleus akumen jadi ini merupakan jalur dopamine di daerah musol lindik kita lihat disini kalau ini kortex kita perbesar disini ini ada neuron utamat ini juga neuron utamat sedangkan yang ini adalah interneuron normalnya kalau kita lihat disini jadi NMDA reseptor itu adanya di daerah interneuron GABA jadi normalnya NMDA reseptor disini itu akan aktifasi oleh tonik inhibisi tonik dari dopamine melalui pelepasan gabah interneuron namun jika reseptor NMDA ini tipuaktif maka inhibisi tonik ini tidak terjadi sehingga mengulangkan pelepasan dopamine yang berlebi di daerah musolidik yang memunculkan di daerah musolidik jadi maksudnya gini ini adalah menutamat neuron pertama dia melepaskan neurotransmitter di utama arusnya dia menempel di reseptor NMDA di daerah interneuron GABA disini tapi disini NMDA reseptornya hipofungsi sehingga GABA itu tidak dilepaskan GABA tidak dilepaskan ini adalah neuron glutamat yang kedua GABA tidak dihamat disini dia tidak dihamat terjadi hipofungsi otomatis neuron glutamat disini tidak ada yang menghamat berlebihan dilepas berlebihan kita tahu glutamat adalah excitatorik atau merangsang sehingga ini adalah jalur dopamine dia berlebihan glutamat luar otomatis dia akan merangsang dopamine dan melakukan terus-menerus sehingga muncullah gejala sintetri atau positif sintetri pada pasien dengan anti-RMDA reseptor jadi pada reseptor anti-RMDA ini antibody itu berikan disini kita lihat dengan reseptor NMDA jadi IgG antibody itu melawan daerah N1 sub-init dari NMDA reseptor yang menyebabkan terjadinya suatu proses internalisasi dari permukaan sel dan suatu reseptor NMDA yang menjadi hiperfungsi reseptornya malam internalisasi oke kita lanjutkan jadi hal ini akan menyebabkan suatu menghilangan hidup disikonik dari dokami yang dilepaskan dari jalur misolindik sehingga muncul hidup ini adalah pengalaman dari pedal mau juga di luar negeri dikatakan bahwa jaringan isu adanya suatu binding yang progresif dari antibody terhadap suatu NMDA di neuron utamanya ada di daerah hipokampus ini berhubungan secara progresif menyebabkan penurunan dari densitas senaktif NMDA efek ini terjadi secara paralel dengan adanya suatu gangguan memori atau defisit perilaku dan membaik setelah diberikan suatu apa ya ini bahkan suatu antibody pada pasien itu terapi imun gitu dikasih yang pada akhirnya menyebabkan restorasi dari kadar NMDA di sektor dan menyebabkan repotibilitas dari kejahat ini merupakan regio otak yang dipengaruhi oleh anti NMDA sepalitis jadi adalah daerah hipokampus untuk menemui kemudian daerah asal dari celor insulin dipatuhi dari depan kemudian juga doso yang pernah berkuasa konteks lalu disini fungsinya adalah untuk kognitif lalu bagaimana manifestasi klinis bagi NMDA rejepalitis ini rawan ini biasanya muncul pada usia di bawah 45 dengan rasio jadi gini untuk perempuan ini 4 berbanding 1 dan seringkali ini pertimbangan dengan suatu ovarian teratoma jadi 50% kasus itu ditemukan pada pasien di atas 18 tahun memiliki ovarian teratoma saya lihat disini adalah fase dari pergangguan dari anti NMDA sepalitis fase pertama adalah fase viral atau prodroma berlangsung selama 1 minggu kemudian pasien masuk ke fase 2 yang berlangsung 1-3 minggu disinilah muncul gejala-gejala psikiatris symptom jadi bisa ada waham atau delusi kemudian ada halusinasi ada manik ada agitasi ada perubahan pada bicara atau disorganisasi kemudian pada tahap selanjutnya ini berlangsung minggu sampai bulan bisa muncul suatu kombinasi neurologis apakah pasien tersebut bisa mengalami suatu gangguan pergerakan kemudian disautonomia atau hipoterminasi atau kejam kemudian lanjut kepada fase 3 yaitu fase recovery and relapse jadi recovery itu cenderung terjadi dimana berkebarikan dengan suatu berjalan dan pada fase 4 atau leptis yang bisa berlangsung bulanan tapi tahunan itu bisa pasang defisit yang memanjang jadi ada disfungsi eksekutif karena kita melihat itu ada berbeda berbeda persulat kontrak konteks dan juga bisa ada impulsifitas inhibisi jadi ini yang sudah saya jelaskan di dalam tadi jadi pada tahap 1 atau prodroma itu berlasi satu minggu saya kasih menunjukkan gejala flu viralan sindrom misalnya gemang sakit kepala gejala pencernaan atau gejala nafas kemudian masuk fase 2 gejala psikiatri berlasi satu seperti kering minggu waham kemudian pikiran kacau perilaku kacau gangguan persepsi kemudian ada celah sebitasi takut kemudian detireksi kognitif kemudian ada perburukan berbicara keberbahasa misalkan alugia ekolalia perseperasi pada populasi pediatris sering menferseskan dengan gejala manik irritable gangguan perilaku ledakan perilaku tantrum di di tidur hiperaktifitas dan persepsualitas kemudian ada komplikasi neurologis berupa gerakannya abnormal misalkan di stelesia pada wajah histonia gerakan kolorak itu pada ekstremitas kemudian ekstremitas autonomi pada beberapa kasus berkobesif menjadi poventilasi dan menurutkan perawatan di ICU untuk ventilator pasien juga bisa menimbulkan gejala hijang yang biasanya terjadi pada perempuan perutama usia 18 sampai akun atau dengan new onset relapse reka tiga adalah reka proyek relapse disini relapse rate adalah 20 sampai 25 secara berlahan membalik jadi pasien pada beberapa kasus itu dapat menunjukkan suatu perbaikan spontan dari janggu medis mereka empat itu sekitar 85% pasien menunjukkan pool mereka peri memang adanya suatu kegangguan atau abnormal secara beruntut di ketika di secara keluarga masak di depan depan di di depan depan hidup yang normal ini ada beberapa dari salah satu sistem review juga dikatakan bahwa kasus-kasus itu cenderung pada usia muda terutama perempuan dan bicara yang utang menunjuk adalah kemengkel laku yang berupa agresivitas bicara yang abnormal katatonik dan psikosis ditemukan pada 45,8% kasus dari hasil infektivasi dikatakan menunjukkan hasil yang konsisten jadi abnormal MRI itu ditemukan pada 35,6% abnormal pada tidak spesifik pengobatan psikiatri itu memerlukan psikotropik yang multiple dan meningkatkan resiko efek samping seperti neuroleptic malignan sindrom ini sudah saya buat videonya di video saya sebelumnya prognosis semuanya bagus namun gejala kognitif atau perilakunya mungkin bisa menetap selama proses recovery kita disini ada sebuah perlibatan sebagai psikiatris dalam periode ini untuk membantu mengontrol dari pelaku dan psikiatri yang mencoba karena hampir 25% pasien dengan infektivasi MRI MDR pertama kali disuruh datang ke psikiatris sehingga penting bagi kita sebagai psikiatris dan psikiatris untuk mampu mendiakosis gangguan ini agar tidak terjadi misdiagnosis dan tidak menjadi misdiakosis penggunaan sark psikotik manit atau sesuatu sehingga kita perlu sekali penting untuk mengeksplorasi lewat pasien sebelumnya di apakah ada gemang apakah ada jala-jala viral infeksi tidak seperti itu ini ada juga kasus ikan yang ditulis oleh teman sejala dokter di luar negeri dikatakan ada dia memiliki pengalaman seorang anak laki-laki usia 19 tahun didiagnosis dengan maniat untuk beberapa minggu menunjukkan masalah lembuan memori di sekolah pasien menolak atau menyangkal ada suatu lembuan pergerakan namun pada wajahnya itu ditemukan suatu diskensia kemudian terjalan dengan ada yang gangguan diskensia dengan gangguan dengan masalah memori itu pasien juga menunjukkan suatu kebanyakan mata yang profus dan berjalan ini berhubungan dengan suatu kebanyakan selanjutnya kita bahas di sini adalah bagaimana reaksi imun itu kemudian memicu dari eksepalitis anti-NMDR jadi sebagian 50% wanita dengan eksepalitis anti-NMDR itu suatu teratoma varian yang diduga berhubungan atau sebagai pemicu dari reaksi imunologis pada individu dengan gangguan ini jadi dipostulasi atau diduga bahwa artigen dilepaskan oleh sel tumor yang apoptosis kemudian ditangkap oleh APG kemudian APG ini menunjukkan atau menyerahkan apa yang sudah ditangkap itu kepada sistem imun di daerah modus lingua regional dimana disana akan dihasilkan sel T terutama sel memori sehingga dihasilkan sel memori itu adalah artibodi sel memori B itu kemudian akan melewati sawar darah otak berada dan mengalami maturasi menjadi antibodi kemudian yang memproduksi juga sel plasma disitu sel plasma kemudian selanjutnya membabkan pelepasan lebih banyak sintesis-sintesis dari antibodi di dalam sistem seraktusan jadi kemudian diduga produksi intratekal dari antibodi di dalam sistem seraktusan memiliki efek metode metik terhadap eksatalitis anti-MTA jadi ini gambarannya jadi katakanlah sampai 50% asus pada perempuan jadi kemungkinan kemudian dia disini akan ditangkap oleh antigen presenting sel kemudian dia ditunjukkan atau diserahkan gitu dikasih gitu masih bawa ke modus linfo regional dimana disini ada sel B memori kemudian masukkan antibodi kemudian lewat melalui antibodi terna masuk disini kita lihat juga disini ada APC dengan disini ada memori sel juga ada sel plasma kemudian disini terjadi suatu konses relasi ini lalu bagaimana diagnosis dari pasien encephalitis RTM MDR jadi ada beberapa selain anamisis tadi yang penting itu ada pemirsaan penunjang dan pada analisis cera cerebrospinal ditemukan ini suatu link positif dosis dan peningkatan protein pada 60% kasus ditemukan juga ada suatu gambaran oligoclonal bank dan untuk diagnosis yang konfusif dibuat dengan adanya suatu antibodi IgG di cera cerebrospinal yang melawan subunit di M1 dari resep PNDA pada gambaran MRI opa pada 50% kasus ditemukan normal sedangkan 50% kasusnya lagi ditemukan suatu hyper intensifis di daerah lateral di daerah lobus temporal kita tahu bisa ada bapaknya ke kampus tadi kemudian di daerah kortex frontal kemudian kortex cerebral medua oblongata dan spain lupot beberapa penelitian imaging ada 53 pasien dengan nosepalitis anti-MBR menunjukkan adanya suatu gambaran yang normal dan lesi pada daerah hipotapus merupakan gambaran abnormal kalau kita temukan pada gambaran MRI jadi lesi pada hipotapus merupakan salah satu prediktor utama bahwa pasien ini memiliki hormosis yang buruk pada pasien dengan encepalitis anti-MBR pada gambaran EEG kita temukan suatu aktivitas yang kacau dan lambat dari gelombang delta dan beta dengan super impus EEG sensor meskipun 90% kasus memiliki abnormalitas pada gambaran EEG namun data ini seringkali bersifat tidak spesifik pada serum jadi adanya suatu deteksi auto antibodi pada serum menggunakan jaringan ataupun berdasarkan sel dari pasien yang sedang terkonfirmasi itu ditunjukkan bahwa bahwasannya gambaran antibodi itu terutama didapatkan justru dari analisis secara serbospinal dan pada cara serum ini utamanya kalau misalkan pada pasien terkosakof sintrom baru juga menunjukkan suatu serum positif anti-antibodis gauss menyarankan adanya suatu kriteria tiga kriteria untuk mendiagnosis suatu probable anti-MBR cepatis apabila tidak ada testing terhadap mendeteksi antibodi jadi probable anti-MBR cepatis yang satu adanya omsetnya sangat cepat kurang dari tiga bulan dimana ada empat bejala di bawah ini bejala terlaku abnormalitas risik kreatri atau diskusi kognitif kemudian ada kencang ada diskusi berbicara kemudian ada gangguan pergerakan adanya perubahan kesadaran atau ada suatu diskusi autonom atau ventilasi yang sentral kemudian yang kedua setidaknya ada gambaran laboratorium apakah ada normalitas EEG apakah pada analisis serenasi spinal di tempat atau priositasus yang ketiga adalah eksklusi dari gangguan-gangguan yang lain yang khusus juga bisa dibuat dengan gambaran tiga dari kelompok di atas ini dan juga disertai dengan suatu telekomah asisten diagnosis dari definitif dari anti EMDA sektor sepatis dibuat dengan adanya satu atau lebih dari enam kelompok mayor dari gejala ANG IgG anti glu and antibodies setelah mengesklusi jambungan kapan pasien bisa lakukan tes untuk anti neuronal antibodies jadi disini kita lihat menurut asosiasi dari psikiater di daerah Australia New Zealand itu pada menurut guideline dari penata lantaran antiso kini dan yang terait merekomendasikan pasien untuk di tes pada episode pertama dari psikotik untuk antibody antimerima hal ini nasional karena penting pada terapi awal untuk mengetahui apakah ini ada sesuatu keterlibatan dari SM quality yang berhubungan dengan keluaran atau outcome menurut Scott juga disarankan bahwa presiden sesuai itu harus kita pertimbangkan berdasarkan manifestasi klinis dan kejala klinis yang ada pasien dengan si jala psikotik awal untuk kita manifest antibody antimerima termasuk antibody jadi ini adalah manifestasi klinis pasien dengan psikotik awal untuk disarankan mempunyai antibody antimerima jadi adanya suatu onset yang cepat dari itu sedang pertama dan psikotik dengan salah satu di bawah imun yang pertama adanya suatu disertai kejala kejala neurosis seperti misalnya dari kepala kejam ada bagian pergerakan kejala ekstra seperti iskeresia dari orolimum sosial kemudian dari ekstremitas atau suatu koreartekosis krisis badan ada suatu krisis okul giri diskonial dari rigiditas atau yang kedua ditemukan suatu bukti adanya keterlibatan kognitif yang berat seperti tidak mampu untuk melalui perhatian atau inatensi kemudian gangguan memori disorganisasi ketidakmampuan untuk memahami informasi verbal atau turunnya kemampuan untuk mengekspresikan secara operasi yang ketiga adanya suatu katotomi atau pasien intermittent atau kadang malah justru suatu beskatsi katalik keempat adanya suatu gejala dari ekstremitas midhal terlalu sensitif terhadap pengobatan dari ekstremitas midhal dalam pengobatan biskotik misalnya pasien menunjukkan histonia yang akkisonis yang akatis ya yang kelima perlu penata laksanaan dengan ACT karena sakit dari kini lalu bagaimana penata laksanaan dari ekstremitis anti-mdr jadi first line dari penata laksanaan dengan pasien meliputi reseksi tumor kalau ada tumor teratoma tadi kemudian pelayanan beskipan suportif dan imunoterapi yang pertama adalah corticosteroid kemudian imunoglobulin intrafema pertemuan plasma yang dianggap sebagai first line terapi terlalu suatu medikasi ketika tumor terlalu hilangkan yang kedua pada pasien dengan 30% tumor itu terutamanya teratoma menunjukkan perbaikan setelah reseksi atau perhilangan tumor dan ditambah dengan imunoglobulin ketiga ritusimab atau psikoskoslamik itu mungkin juga bermanfaat 48% respon dengan perselahan imunoterapi dan 65% respon dengan second line dari imunoterapi keempat pada pasien tanpa tumor kita perlu menunjukkan suatu imunosupresi dengan micopenolat mobatil atau aset yang direkomendasikan setidaknya setiap tahun dan secara periodik untuk suatu varian teratoma selama dua tahun yang kelima ACP itu mungkin adalah salah satu pilihan yang cukup aman dan efektif terutama pada kasus katatonik di mana ditemukan pada kasus suatu eksepolitis anti-MDA yang keenam dosis tigi dari blokade dopamine dapat menuju untuk mengekskarserbasi gangguan pergerakan yakni diskinesia dan disorona tujuh pada beberapa kasus pengobatan agis keltik justru menghasilkan manifestasi klinis yang sulit dibedakan dengan suatu meninggalkan malignan sindrom delapan ini kita bahwa HIV itu merupakan pilihan cukup tepat untuk mengobati si COVID pada kasus seperti ini dan palproan itu merupakan suatu stabilizer yang efektif dan bisa menjadi suatu pilihan untuk populasi satu menjaga kejar sembilan recovery itu sudah terjadi dengan berkembangan dengan persen ekstasi kejala sekali diobati jadi pulsi autonomi akan menjadi stabil kemudian pada tahap berikutnya jangka seperti diskenal saya juga akan menjaga 10 sekitar 75% pasien akan mengalami full recovery atau defisi jaringan sedangkan 25% itu mungkin tetap mengalami disabilitas berat atau meninggal mortalitas hidupnya mencapai 4% pasien memerlukan supervisi beberapa bulan untuk suatu proses rehabilitasi dari fisik dan kelebihan dimasuk juga mengobati episode psikotik yang bisa saja muncul kembali dalam perkembangan jadi ini manajemen dari misal palitis tadi yang pertama adalah kita juga suatu gangguan renoplastik sebagai indikator ada suatu kemudahan dan kelaku status mental gejala atipikal yang sesuai dengan demografi yang terjalanan bergresif dengan suatu terapi kompesional kemudian yang kedua kita lakukan benar air dengan atau kata kontras kita akan penuh suatu abnormal terutama di daerah hipokampus kalau pada tasen encephalitis ini kemudian terlalu bambang fungsi kita temukan adanya suatu kemudian tagar high IgG index oleh glonal bench dengan peningkatan agrotein kalau antibody negatif ketahui cancer maka disini kita pertimbangkan bahwa komplikasi klinis cancer yang lain kemudian kalau antibody positif kita lakukan juga disini juga kalau misalkan antibody positif tidak ada yang masuk cancer kita informasi ada yang kita lakukan juga kemudian antibody negatif tidak ada cancer kita pull out kegambuan nolak kalau misalkan dijalannya masih kita cari lagi akhirnya tidak ada tumor mungkin kita bisa berikan suatu terlaki infeksi yang terlaki pengobatannya itu seperti yang sudah di depan tadi jadi sebagai ringkasannya disini berkualang istifalitis APNPA itu merupakan suatu kondisi yang relatif baru ditemukan dan harus menceritai pada individu yang usia muda terutama anak-anak dan remaja yang munculkan suatu kejala perubahan yang cepat dari perilaku dan psikotik atau gambuan abnormalitas pada pergerakan terutama diskinesi di dana orifasial dan dana extremitas termasuk juga adanya kejalan atau instabilitas dari otonom hipoventilasi atau keduanya kondisi ini berhubungan dengan suatu teratoma varian pada 50% kasus dan jika dideteksi dan didiamusi secara tepat program sistem panjangnya adalah bagus dan peningkatan informasi dari pengetahuan tentang gangguan ini sangat diperlukan untuk mendapatkan suatu terapi yang cepat dan akurat juga penting kita mengetahui setidaknya ada 16 gangguan dengan anti-antibodi IBG yang melawan permukaan sel atau protein sinaps dan salah satunya adalah ATMDA dari 16 gangguan tersebut jadi banyak gangguan autoimum yang sedang menunggu untuk kita temukan untuk memahami lebih mendalam mengenai fungsi dari OTM menyebabkan suatu penanganan baru yang bagus tepat dan optimal ini adalah referensinya demikian sharing pada malam hari ini melalui sinapsis dari ATMDA dan yang kaitannya bagaimana dengan muncul yang berjala-berjala di bidang psikiater penjual terima kasih atas perhatiannya selamat malam dan sampai berjumpa di video selamat menikmati